Halo 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 selamat malam salam sejahtera terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sebelum kita teruskan isu malam ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Isu malam ini adalah Long Tiger telah dicukup polis atau belum Haha sebab baru-baru ini timbul di dalam veral Long Tiger telah memveralkan video live nya Beliau mengatakan bahwa beliau bakal ditangkap polis Selepas video ini saya akan ditangkap polis Dia katakan begitu So di ujung daripada video ini terus ikuti channel I jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Kamu akan tak tahu apakah sebenarnya Long Tiger sudah ditangkap atau belum Haha kita akan ketahuinya Tapi sebelum itu kita tengok dulu apa reaksi orang-orang Malaysia Apabila Long Tiger memveralkan live nya Tentang dakwaan beliau yang beliau bakal ditangkap polis atau bakal disiasat oleh PDRM Dan bakal akan disiasat oleh SPRM Dalam cerita itu Long Tiger mengatakan bahwa dia didakwa memberikan rasuah Karena beliau memberikan sumbangan kepada badan-badan tertentu Saya tidak boleh nyatakan disini tahu nanti salah pula karena saman lagi kan Tapi yang dikatakan oleh Long Tiger Beliau sebenarnya menderma melalui persatuan NGO Menderma orang-orang yang perlu rumah kebajikan Tetapi beliau telah disalahpaham oleh PDRM dan SPRM Dan dikatakan beliau adalah memberi rasuah Dan itulah yang menyebabkan Long Tiger marah sangat Dia marah sangat sampai dia telepon pihak polis Dia berhubung dengan Bukit Aman Dan dalam penjelasan Long Tiger itu juga Beliau mengatakan beliau mempunyai bukti Kertas kerja yang ditunjukkan bahwa Beliau sebenarnya bukan dan tidak terlibat dengan mana-mana rasuah Kita akan tengok di dalam komen di dalam satu channel Yaitu Aki Channel Apa yang di komen oleh orang-orang Malaysia berkaitan Long Tiger Daripada komen ini kita akan tahu sejauh mana Long Tiger memainkan peranan besar Di dalam perkembangan, dalam perjuangan khususnya orang-orang Melayu So, kita tengok rakaman ini Kita tengok apa komen orang Kalau lah, kalau lah Long Tiger ditangkap polis terlebih dahulu Sebelum kita menjawab sudah ditangkap atau belum Long Tiger Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share Jom kita tengok rakaman ini Oke, terima kasih karena bersama dengan saya Tengok rakaman ini So, kita akan tengok apa yang akan terjadi Kalau Long Tiger ditangkap polis So, dalam channel ini Terima kasih kepada Aki Channel Karena saya akan membacakan beberapa komen Komen orang-orang Khususnya orang Melayu Yang seringkali menjadi perjuangan kepada Long Tiger ini So, apa yang mereka cakap Kalau Long Tiger ditangkap Apa reaksi orang-orang Melayu Dan apakah mereka menyokong Long Tiger Tapi sebelum itu kita tengok dulu Apa komen yang telah dipin oleh Aki Channel Di dalam channel beliau ini So, Aki Channel mengatakan Kenapa bila orang Islam buat kebajikan Dia tidak kongsi gelap Apa-apapun, semoga Allah sentiasa lindungi Long Tiger Oke, so sebenarnya cerita yang macam saya cakap sebelum ini Long Tiger dipanggil SPRM Dan disiasat oleh PDRM Karena didakwa telah memberikan rasuah Karena memberikan bantuan kebajikan Kepada beberapa badan NGO Dan ada juga disini lagi komen yang lain Kita boleh tengok Dulu Kanda Yusuf Azmi Sekarang Long Tiger pula dia orang nausik Terus-terang aku cakap Kami rakyat sebenarnya hanya tunggu somboyan Somboyan satu milik saya dari Kanda Yusuf dan Long Tiger Oke, ada lagi daripada The Panther beliau mengatakan Yusuf Azmi dan Long Tiger The real hero Respect brother Oke, so Kita nampak sekarang bahwa Long Tiger memang ada pengikut dia sendiri Long Tiger memang ada pengaruh dia sendiri Kekuatannya sendiri Dan sudah terbukti disini Dia katakan The Panther mengatakan The real hero Selain daripada itu Ada juga komen disini Nak tahu Adam Adam mengatakan Nak tahu polis yang betul-betul jujur Berani amanah Cuma tengok film Bukit Kepung Itu saja Itu baru polis Oke, ada lagi beberapa komen Yang kita boleh baca disini Pada Long Tiger Berjuanglah demi Islam Saya dari Kelantan Sentiasa menyokong Jadi bermaksud Long Tiger ini pengaruhnya Bukan sekadar di Kuala Lumpur Bukan sekadar di Selangor Bukan sekadar di Pahang Dia punya pengaruh ini Sebenarnya hampir Satu Malaysia Oke Dan ada lagi disini Ucah Madara Oke, disini mengatakan Ucah Madara Uciha Madara Katakan syukur Ada juga insan Berani Macam Abang Long Tiger Kita nih Teruskan buat kebaikan Biarpun ditimpar Berbagai-bagai kesulitan Ciptaan manusia yang rakus Karena kebaikan Pasti berakhir Dengan kemenangan Kalau tak di dunia Akhirat Sudah pasti Terima kasih Long Tiger Ada lagi Kepada sahabat-sahabat Dan adik-beradik Tolonglah jaga Long Tiger ini Dari pandangan aku Long Tiger ini Orang yang berani Akan bertindak Karena benar Dan dengan banyak Sudah banyak kes Untuk orang Melayu Dan Islam Yang Long Tiger beli Untuk jaga maruah bangsa Dan agama kita Semoga Long Tiger Selamat dari fitnah-fitnah Dunia ini Respect Abang Long Saya India Tapi Wah ini Esver Mohan Dia Saya orang India Tapi I respect Abang Long Tak kesabang Apa-apa Jadi Kita selalu sokong Abang Long Oke So Ini adalah Komen yang Antara yang terbaik Beliau mengatakan Dia adalah orang India Tapi dia tidak kesat Tentang bangsa Jadi kita sebagai Rakyat Malaysia Sebenarnya Kita Tidak boleh resist Apapun agama Apapun bangsa kita Kita tinggal dalam satu negara Kita harus bekerja sama Menjaga keamanan negara kita Alright Kita boleh lagi baca disini Ada lagi banyak Terbaik Long Tiger Ini macam pahlawan Melayu Islam Jangan takut Long Tiger Di atas niat Nasuhah Atas jalan Allah Alright So Respect you Fight for rights Terbaik Priya Chris Long Firdaus Firdaus Hamid Ini dari Tasik Putri Cakap dekat mana Balai mana Polis mana Aku pun Ada banyak bukti Yang anggota-anggota Makan rasuah PM Long Kau ada nombor aku Kita ajar Nikali Hmm So itu Firdaus Hamid Mengatakan Begitu Azlan Zailani Mengatakan Saya bukan Gangster Tapi jangan Jadikan kami Gangster Sekelip mata Kami boleh Berubah Wow Hebat Oke So Ya Di dalam Rakaman Long Tiger Sebelum ini Saya sudah Lihat di dalam Rakaman live Dia itu Beliau Mengatakan Long Tiger Mengatakan Dia bukan Gangster Dia pun Bukan Something Tapi Dia pun Bukan juga Kongsi gelap Tapi dia Katakan Kalau kami Didesak Kami boleh Berubah Bila-bila Waktu Itu yang Long Tiger Katakan Sabar Long Sokicon Sabar Long Semua yang berlaku Ini ada hikmat Insya Allah Sama-sama kita doakan Long Tiger Semoga dipermudahkan Segala urusan Ada lagi Di sini Inilah Function NGO NGO Dalam Malaysia Penting Government Memang sangat Memerlukan NGO Macam ini Bagi Sesetengah pihak Faham NGO Ini Kongsi gelap Tak kisahlah Nak faham Apapun Saya cuma Naseh antara Kepentingan Mereka Dalam negara Yang berbilang Bangsa Setiap Bangsa Dimana Sudah Tadi Tuh Ops Alamak Oke Ini dia Dia katakan Setiap bangsa Memiliki kepala Masing-masing Dari kepala daerah Sampailah kepada Kepala negeri Bila terjadi Ras urusuhan Antara kaum Siapa yang boleh Hentikan isu Perkauman Ini dari merebak Menjadi semakin besar Adakah Perdana Menteri Adakah Menteri Mampu untuk Hentikan isu Perkauman Atau Ada KPDRM Badan kerajaan Tak ada yang Boleh hentikan Kes Perkauman Disini Mereka Memerlukan NGO-NGO Ini Untuk bertanggung jawab Selokan Pergaduhan Antara bangsa-bangsa Melayu Cina Ataupun India Kepala-kepala Inilah yang Akan turun Padang Untuk berbincang Selesaikan isu Yang ada Pentingnya Badan-badan Amal Ini di Malaysia So Ini jelas MNKE Jelas Mengatakan Bahwa Iya Di dalam Sesuatu Ada Kes-kes Tertentu Yang Beliau Katakan Yang Perlu Ditangani Oleh NGO-NGO Ini Ada lagi Disini Gangster Berlesen Undang-undang Ditangan Dia Kebal Kerana Baju Dan Melindungi Untuk Jaga Nama Baik Kita Orang Biasa Macam Nilah Yang Kena Tunggu Jelah Bala Datang Kita Kat Dia Respect Satu Kalilong Taigo Moga Allah Persebut Dakan Urusan Bang Oke Kita Cari Lagi Komen Yang Lain Sesefa Juga Yang Kuat Terbakan Rasuah Adalah Terbangsat Dan Terdajjal Mereka Adalah Musuh Negara Hatta Mereka Yang Menentang Usaha Kebaikan Adalah Barua Moga Mendapat Hidayah Daripada Tuhan Daripada Allah Dia bilang Oke Ada Lagi Kita Baca Di bawah Lagi Selut Long Taigo Kasih Hantam Sambat Dia Lucu Juga Selut Long Taigo SPRM Silas Siasat Pegawai Polis Yang Ambil Rasuah Oke Kita Baca Kapir Jangan Melampau Sangat Jangan Cabar Orang Islam Di Tanah Melayu Baik Ya Allah Selamatkan Negara Kami Selamatkan Saudara Kami Long Taigo Selamatkan Saudara Kita Dan Kejahatan Orang Orang Munafik Tak Sesuai Nama Beliau Long Tiger Lagi Sesuai Long Panther Buka Sebiji Macam Joseph Vijay Apa Saya pun Tidak Faham Apa Dia Cakap Perang Long Tiger Dah Bermula Aku Lebih Respek Askar Dari Polis Sekian Nampak Sangat Polis Ini Bukan Orang Islam Mungkin Cina Atau India Saya pun Tidak Tau Apa Yang Dia Maksudkan Di Sana Kamu Boleh Baca Sendiri Oke Army Max Kami Dari Sabah Bersama Bulong Tiger Saya pun Dari Sabah Saya Bukan Orang Cina Untuk Makluman Kamu Semua Ada Orang Bilang Nampak Muka Saya Ini Macam Orang Cina Saya Bukan Orang Cina Orang Rumus Bangsa Daripada Sabah Original Tidak Ada Langsung Mix Daripada Cina Tapi Bangsa Rumus Original Jadi Kalau Nampak Macam Muka Saya Cina Saya Bukan Orang Cina Walaubagaimanapun Tidak Masalah Orang Cina Dan India Sebenarnya Kita Semua Sama Sama Di Sabah Kami Sangat Rukun Di Selanjung Rukun Sebenarnya Ada Beberapa Orang Sejah Jahat Begitulah Kami Dari Sabah Bersamamu Long Tiger Senantiasa Menyokong Perjuangan Oke Kita Sama Sama Army Max Ahmad Nazlam Nal Zam Mengatakan SPRM Latifah Junjung Begitulah Oke So Itulah Dia Komen Komen Daripada Netizen Berkaitan Dengan Dakwaan Long Tiger Bahwa Kalau Dia Ditangkap Dia Tidak Akan Lagi Buat Live So Adakah Beliau Sudah Ditangkap Beritanya Belum Lagi Ditangkap Saya Nampak Dia Baru Juga Ada Post Terbaru Bermaksud Dia Tidak Ditangkap Tapi Yang Pastinya Dia Sudah Dipanggil SPRM Dan Dia Sudah Disiasat Oleh Polis So Itu Adalah Komen Komen Itulah Yang Akan Berlaku Sekiranya Long Tiger Ditangkap Polis Bermaksud Long Tiger Ini Pengaruhnya Kuat Dan Dia Ada Fungsi Dalam Masyarakat Fungsinya Sangat Besar Seperti Dikatakan Oleh Komen Komen Tadi Ramai Yang Menyokong Dia Ramai Yang Tidak Mau Kalau Dia Ditangkap Jadi Bermaksud Long Tiger Disokong Dan Betul Dakwaan Long Tiger Dia Tidak Terlibat Dengan Mana Mana Rasuah Dia Hanya Membantu Secara Kebajikan Terima kasih Kena Tengah Menonton Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Kamu Komen Di Dalam Ruangan Komen Ini Siapa Yang Meminati Long Tiger Siapa Pengikut Long Tiger Tolong Doakan Perjuangan Dia Supaya Berjalan Dengan Lancar Kalau Kau Hater Dengan Dia Pun Mulai Juga Kau Komen Di Dalam Ruangan Ini Supaya Kami Tahu Apa Yang Kau Tidak Suka Dengan Dia Terima Kasih Kena Bersama Dengan Saya Di Nazilun United Channel Kita Teruskan Video Yang Seterusnya Jom Oke Macam mana Sudah Tengok Rangkamannya Nah Itu Yang Terjadi Kalau Long Tiger Ditangkap Apa Yang Dikomen Oleh Orang Malaysia Terutamanya Orang Melayu Orang India Dan Orang Cina Ada Yang Memberikan Pendapat Sendiri Ada Yang Mendakwa Begini Begitu Begini Begitu So Saya Tidak Mau Berikan Apa Apa Komen Sebab Saya Sudah Katakan Kepada Kamu Sudah Kita Bacakan Komen Komen Daripada Netizen Kalau Long Tiger Akan Ditangkap Jadi Kesimpulannya Disini Sehingga Kini Belum Ada Sebenarnya Berita Yang Mengesahkan Long Tiger Ditangkap Atau Tidak Tapi Yang Pasti Beliau Telah Ditemubual Ditemurama Dan Disiasat Oleh SPRM Dan PDRM Itu Yang Long Tiger Nyatakan Dan Untuk Mengesahkan Bahwa Long Tiger Sebenarnya Belum Ditangkap Belum Ditahan Baru Baru Ini Kemarin Kalau Saya Tidak Silap Kemarin Atau Hari Ini Saya Tidak Berapa Ingat Saya Tengok Di Dalam YouTube Long Tiger Telah Mengirimkan Video Terbaru Tentang Diri Beliau Jadi Bermaksud Long Tiger Belum Lagi Ditangkap Jadi Kita Ucapkan Tahniah Kepada Long Tiger Karena Beliau Mungkin Terbukti Tidak Bersalah Atau Masih Dalam Siasatan Apapun Kita Ucapkan Tahniah Sekali Lagi Kepada Long Tiger Sebab Ramai Yang Menyokong Beliau Sebenarnya Di Negara Malaysia Ramai Yang Memberikan Komen Yang Bagus Bagus Juga Tentang Long Tiger Di Malaysia Apapun Sebenarnya Kita Perlu Menjaga Keamanan Dalam Negara Kita Siapapun Kita Apapun Gelaran Kita Apapun Pangkat Kita Malaysia Kita Punya Kita Tinggal Di Malaysia Kita Jaga Sama Sama Apapun Kemulut Politik Yang Berlaku Di Malaysia Hari Ini Kita Tetap Disini Kalau Kita Huruharakan Lagi Kita Tetap Juga Disini Kita Jaga Sama Kita Bekerja Sama Menjaganya Tidak Perlulah Kita Menghuruh Harakannya Long Tiger Saya Respect Dengan Kamu Sebab Kamu Dikatakan Oleh Para Netizen Antara Pejuang Yang Disegani Aku Sayang Kamu Semua Kita Jumpa Lagi Terima Kasih Kena Menonton Channel Nazilin Unity Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Say Jumpa Lagi Maju Lasukan Untuk Negara Bye Bye Lagi